Baik diri sendiri atau menilai orang lain. Maksudnya kita ada melihat orang, memang kelakuannya luar biasa, mahasiat. Lalu jari kita, bahan itu kalau ada harapan baik lagi, nah ini zaman. Al-Fatihah. Wa ashadu anna sayidana muhammad dan abduhu wa rasuluhu wa lanabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarika ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa mawala amma ba'duh. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. puji dan syukur yang tak terhindar kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini kita dikumpulkan di tempat atau majlis yang penuh rahmat dan berkah ini. salawat dan salam kita haturkan kepada junjuman kita Rasulullah nabi besar muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kepada seluruh keluarga para sahabat zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. para muhibbin rahimakumullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'im ala umuri dunia wa ad-din al-qa'ili fi kitabihi al-azim segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan dengan Allah kita minta pertolongan atas perkara-perkara dunia dan agama yang berfirman Allah di dalam kitabnya yang agung Qul ya ibadiyan lazina asrafu ala ampusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yalufiru al-zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat az-zumar ayat lima tiga Qul katakan wahai rasulullah ya ibadiy wahai hamba-hambaku ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan wahai hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman sampaikan wahai rasul kepada orang-orang yang beriman denganku yang mana mereka itu melampau batas atas diri mereka yang mana mereka melakukan berbagai macam maksiat yang mana mereka melakukan pembunuhan melakukan perzinahan melakukan perampukan melakukan riba dan lain-lainnya nah orang ini beriman kepada Allah tetapi banyak melakukan maksiat-maksiat besar kepada Allah disebut asrafu ala ambusihin melampau batas atas diri mereka la taqnatu mirrahmatillah janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah artinya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mempunyai dosa sebesar apapun jangan merasa dirinya itu sudah tidak diampuni lagi oleh Allah orang yang membunuh orang yang berzinah orang yang melakukan pencurian jangan merasa bahwa pintu tubak sudah tertutup baginya jangan merasa karena berharapan baik lagi baik diri sendiri atau menilai orang lain misalnya kita ada melihat orang mengkelakuannya luar biasa maksiat lalu jari kita mahan itu karena berharapan baik lagi nah ini jangan merampok ada lawan inyah membunuh ada lawan inyah berjudi ada lawan inyah kalau kita melihat bahan itu warga harapan baik lagi nah ini bertentangan dengan Al-Quran baik yang dirinya sendiri atau orang lain janganlah kalian merasa putus asa daripada rahmat Allah Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang jadi asalkan ada iman di dalam hati asalkan ada iman walaupun seberat zarrah walaupun iman itu sebesar semut asal ada iman bagaimanapun besarnya dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma Allah itu mengampuni bisa pengampunan itu diberikan sebelum masuk api neraka bisa ampunan itu diberikan sesudah dimasukkan ke dalam api neraka pokoknya asal kita ada iman kepada Allah bagaimanapun dosa-dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah nah cuma tergantung ampunan Tuhan apakah kita diampuni langsung kalau dimasukkan dulu ke dalam neraka atau dimasukkan dulu ke dalam neraka hanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala pokoknya pasti diampuni karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang nah itu surat az-zumar ayat 53 ayat 54 sambungannya itu sambungannya dan tobatlah kepada Tuhan kamu ikhlaskanlah tobat itu bagi Tuhan sebelum datang kepada kalian azab kalau sudah datang kalian azab kalian tidak akan diberi pertolongan lagi para muhabbin rahimakumullah jadi ayat ini menyuruh kita bertubat sebelum kita dimasukkan di dalam azab Allah karena maksudnya dimasukkan dalam azab Allah nah tubat kita itu diampuni diterima oleh Allah tetapi sesudah melalui berbagai macam siksa berbagai macam hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan dosa tadi waqala ta'ala fihi aydan dan firman Allah ta'ala di dalam kitabnya pula innallaha la yaguthiru ayyushrakabi wa yaguthiru maduna zalik lima yasha sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa disekutukan dengannya nah kalau orang musyrik itu kata diampuni Allah wa yaguthiru maduna zalik Allah hanya mengampuni selain syirik asal jangan syirik kanya diampuni Tuhan lima yasha bagi orang yang Allah kehendaki siapa yang dikehendaki Allah dapat ampunan itu ialah orang-orang yang bertubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang itu musyrik orang itu kata iman kepada Allah atau iman tapi menyekutukan dengan Allah nah maka orang ini bagaimanapun dia minta ampun kepada Allah kata diampuni Allah selama syirik itu masih ada di dalam hatinya sekecil apapun perbuatannya dosa kata diampuni oleh Allah kalau syirik masih ada di dalam hatinya tetapi sebaliknya apabila iman masih ada dalam hati sebesar apapun dosa itu dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yagfiru ayyushra tabih wa yagfiru maduna zalik limayyasha Allah subhanahu wa ta'ala berpilman dalam hadith kudusi Rasulullah s.w.a. menyampaikan ya dahulu ahlu jannah al-jannah wa ahlu nar di padang mahsyar itu sesudah selesai diperusis dihisap ditimbang dan sebagainya sehingga orang-orang surga sudah masukkan ke surga orang-orang yang masuk neraka sudah masuk neraka padang mahsyar sudah kusung karena sudah menempat tempatnya masing-masing nah summa yakulullah kemudian Allah berpirman akhridu man kana tiqalbihi miskalu habbatin menkardalin iman keluarkanlah wahai para malaikat orang-orang yang ada di dalam hatinya itu seberat biji sawi daripada iman jadi ini orang-orang ini diampuni oleh Allah tetapi sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka nah ini tentu orang-orang yang memperbuat dosa di dalam dunia dan kadang-kadang sempat inyatubat kepada Allah mati kemungkinan besar ampunan diberikan Allah tetapi sesudah berada di dalam api neraka itu nah sedangkan orang-orang yang tobat kepada Allah sebelum matinya tobat kepada Allah sebelum ruhnya sampai ditengburukan nah orang ini tentu dapat ampunan oleh Allah tanpa masuk ke dalam api neraka dimasukkan langsung ke dalam surga dan kita bersalawat dan mengucapkan salam atas Rasul Allah yang mulia junjungan kita Muhammad yang bersabda man lazim al-istighfar ja'al Allah lahu min kulli dayyik makhraja wa min kulli hamm faraja wa rzatah min hayth la yahtasib barang barang siapa ujar nabi yang malazimi istighfar malazimi istighfar malazimi permintaan ampun kepada Allah misalnya orang ini tiap hari seratus kali minta ampun lawan Tuhan tiap hari nah tuarannya lazima malazimi mengakali orang yang setiap hari misalnya 40 kali minta ampun tiap hari 40 kali nah itu malazimi minta ampun barang siapa jerman di kita yang malazimi minta ampun kepada Allah Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar dan dari tiap-tiap kerisauan ke lapangan dan Allah berikan dia rezeki dari sekira-kira tidak terduga-duga nah itu orang yang malazimi istighfar istighfar itu contohnya astagfirullah itu istighfar astagfirullah aku minta ampun kepada Allah atau Rabbil firli ya Allah ampuni aku istighfar juangarannya nah parah muhibbin rahimakumullah istighfar ini handaknya itu diucapkan sesudah tobat letaknya istighfar itu sesudah tobat jadi tobat itu di dalam hati nah istighfar ini di lisan dan di hati antubat itu yang pertama menyesali itu dalam hati menyesal itu menyesal berbuat dosa kepada Allah yang kedua rokun tobat itu berhenti berhenti melakukan dosa itu yang ketiga di dalam hatinya itu ada niat cita-cita kuat karena mengulangi lagi perbuatan itu hanya rindah itu minta ampun kepada Allah hanya astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tobat itu rokunnya empat menyesal berhenti bercita-cita kadama ulang ditambah lagi istighfar tetapi yang mas'hur yang kuat pendapat para ulama rokun tobat itu hanya tiga istighfar hanya sunat itu sebagai hanya simbol bahwa dia telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala misal mentum kita menyambat orang kenapa tersambat orang tahina orang menghirangin itu Allah kumpul menyambat orang kadang sadar kadang nah lalu kita menyesal nah menyesal kita dalam hati kesambat orang tadi kesambat orang dan kadang lagi nyambat orang itu kadang lagi dan beniat di hati kadang mau ulang lagi nah astagfirullahal al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al-al. keminta ampun kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itu istighfar yang memberi manfaat dengarannya istighfar yang memberi manfaat kepada kita yang bisa melapangkan tiap-tiap kesusahan bisa mendatangkan rezeki yang kadang terduga-duga lain hanya dengan istighfar kazabin istighfar kazabin itu istighfar pembuhung istighfar pembuhung ini kadang mendatangkan apa-apa kepada dirinya bahkan mendatangkan kutukan karena dianggap mengulu-ulu Allah subhanahu wa ta'ala kayak apa istighfar kazabin itu orang yang masih melakukan mahasiat tapi minta ampun ini sebut istighfar kazabin nah ini kadang masuk dalam hadis nabi siapa istighfar dapat ini dapat itu kadang masuk karena ini mendistai Allah ta'ala ambil contoh banyak laki-laki memakai cincin emas itu kadang boleh kadang boleh ini dosa nah amunnya bertubat minta ampun itu amun minta ampun kan dipacol ampih cincin menyesal menyesal cabut cincinnya dan dalam hati kadang memakai lagi nah hanya astagfirullah lazim tadi memakai cincin emas nah ini istighfar bujur istighfar kazabin orang yang memakai utas emas kadang dicabut di tangannya tapi di mulutnya astagfirullah lazim tapi cincin amas di tangan minta ampun wawang Tuhan itu meranya mustah maulu Allah ta'ala nah Allah kadang suka itu kadang suka orang yang masih melakukan riba contohnya nih sebagian kita yang masih bekerja dengan riba minjam duit bebuna maandak duit bebuna itu berjalan tuh siang malam kan maandak situ duitnya tapi malam istighfar kazabin amun itu betul ampih ditarik itu dicabut cabut ampih jangan lagi berurusan ke situ minta ampun wawang Tuhan nah itu menjujur itu istighfar memberikan mempaat istighfar yang nabi tadi apa Allah jadikan baginya tiap-tiap kesempitan jalan keluar tiap-tiap kerisauan itu kelapangan Allah berikan dia rezeki yang terduga-duga jadi jangan disalahkan hadis nabi aku istighfar beribu-ribu sehari jadikan mau diris urusan istighfarnya macam apa istighfar bujur atau istighfar dudus ta'an bila istighfar dudus ta'an saja kada dapat apa yang disampaikan oleh nabi tadi jadi tubat itu intinya adalah berhenti jangan lagi masih saja aman perkara isok mau ulang itu lain lagi isok tak ulang pulang itu kada tahu lagi isok itu urusan kainah yang penting saat ini saat kita tubat saat kita menyesal itu berhenti contohnya tadi cincin buktas amas tahu pada ini dosa menyesal pacu tidak lagi memakai dalam hati ini sudah berlihat isok ini tak pakai pulang itu lain lagi kisahnya cuma hari ini selamat dulu perkara isok itu urusan lain lagi isok minta ampun pulang jadi soal tapi saat itu dia sudah berhenti dia sudah menyesal dia sudah kita kuat kalau akan mengulang lagi bahwasanya taubat dari dosa dengan kembali kepada Allah itu permulaan jalan orang yang menjalani jalan Allah kita sembahyang sembahyang ini berarti kita menjalani jalan Allah nah kayak apa caranya supaya sembahyang kita ini baik supaya sembahyang kita ini bisa diterima oleh Allah syarat yang pertama kita mesti tobat dari dosa mesti tobat dari dosa apabila kita sembahyang tapi sebelumnya kita terima dari dosa sembahyang kita itu ditolak oleh Allah ditolak oleh Allah nah karena tobat ini asasul ibadah tobat ini pundasinya ibadah anak sembahyang kita berwudu nah wudu itu adalah satu simbol daripada tobat basuh muha baku kumur namudahan dosa dosa di mulut menang keluaran habis basuh tangan dosa di tangan basuh muka dosa di muka jadi begitu kita wudu kita disuruh berdoa nah hanyalah sembahyang jadi sembahyang ini bersih nah jadi wudu itu adalah simbol daripada tobat makanya jurnal kita orang menang wudu begitu dia makukumur dia keluarkan bangunnya keluaran dosa di mulutnya begitu dia basuh mukanya keluaran dosa beserta air wudu itu basuh tangan keluaran dosa di tangan serta air membasuh tangan itu nah wudu itu pembersihan diri daripada dosa nah jadi tobat itu pembersihan pembersihan diri daripada dosa permulaan dalamnya orang yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala anggar nabi kita at-ta'ib habibullah orang yang tobat itu kakasih Allah nah bila kita nih tobat bujur-bujur tobatnya kita jadi habibullah jadi kakasih Allah jadi orang yang disayangi oleh Allah bila kita disayangi oleh Allah kita sembahyang kita pasti diterima oleh Allah karena dari orang yang dikasihinya kita baca Quran diterima Allah karena bacaan dari orang yang dicintainya jadi kalau kita tobat sebelum beribadah maka itu menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab tobat itu kunci untuk mendapat kecintaan Allah kalau orang yang banyak dosa orang ini adalah bagi Allah orang yang dimerukahi Allah orang yang meninggalkan tobat dari dosa itu bagi Allah orang yang dimarahi Allah kalau orang dimarahi Allah 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 menghiraukan sembahyang kita searik lawan orang datang mengatuk lawan kita kita bukai kita ada ketujuan orang itu pemahamannya kalau orang terkasih kita datang mengatuk pintu pasti kita buka pintu jadi Allah itu kalau kita beribadah sebelumnya kita ulah diri kita sebagi berkakasih hingga dulu hanya beribadah ibadah kita tentu diterima Allah nama berda'u tarikis salikin warak suma lilifa izin tobat itu merupakan mudal harta orang-orang yang beruntung dan melupakan langkah yang pertama dari seorang murid daripada seorang murid dan kunci istiqamahnya orang-orang yang cunderung kepada Allah dan merupakan terbitnya keterpilihan wal-ijitiba sama saja artinya istiqamah bagi orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian makna tawbati pengertian tentang tawbat itu ila hadrati nabi sallam al-fatiha ma'ud bismillah rrahman 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 Allah inyaka nabudu inyaka nasta ajman al-fatiha mishdab mishdab al-fatiha mishdab ashab an-fatiha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton